Sekarang gue berada di cat kompleknya Kaokeo Open Zoo guys Bisa lebih besar di kanangnya Padahal mereka penyorahan luas banget guys Meng Meng Gak beda server guys Beda apokasi ganti Kurus banget ini Apa lagi daerah atau lagi gimana tuh Sampai melangking gitu Apa nih saya jadi takut Gue jadi takut guys ada apa isinya nih Keren banget pas melangking Gak ada isinya kayaknya nih mah Di kanang aja kita suka carinya apa lagi kalau di hutan ya guys Masih ada lagi kucing disini white lion Harimau putih Pasti harimau begala Tapi isinya sih gak putih guys Kita mau masuk ke daerah namanya Wildlife Wonderland Ini kadang apaan nih guys Mukanya bulat Apaan muter-muter kayak gitu coba Wah gak kaleng-kaleng nih sunya guys Berenang Eh bisa kayak gitu Berenangnya pintar banget Halo halo Bebas banget mukanya Halo mukanya lucu banget Bingung ya Banyak kamera ya Bingung ya Oh editor guys Gede banget Aneh bentuknya tuh kayak Gue ketemu alien gitu Aneh bentuknya tuh kayak Bisa nembak Cu 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 Awas awas Oke guys sekarang gue berada di cat kompleknya Kaokeo Open Zoo guys Nah kita pengen liat koleksinya Kucing-kucingnya ada apa sih disini Di binatang terbesar di Asia katanya ya Oke emang besar banget sih zunnya Cuman dari satu ke satunya cukup jauh guys Masih banyak lahan luas kosong ya guys Gokil Misalkan ditata ulang nih Diisi binatang lebih rapi Terus juga ada wahan untuk anak kecil Wah mantep nih zun Oke sekarang kita liat di cat kompleks nih ada Fishing cat guys Kita liat fishing cat Tuh Kita liat kandangnya ya Kandangnya kotor ya Lumayan ya Kecil juga Menurut gue terlalu kecil sih Bisa lebih besar nih kandangnya Padahal mereka penyorahan luas banget guys Disini ada leopard cat Wow Leopard cat apa Oh ini gas leopard cat Tuh Kucing emas bukan Bukan kucing emas Iya ada kucing bengal guys Ini kucing bengal liar ini Pryonailurus bengalinsis ya guys Kucing bengal liar Tuh Lagi bobo ya Disitu tuh Next kita liat apa lagi nih Kita bongkar koleksinya Kaukeo open zoo ya guys Masih di atas juga tuh kucingnya tuh Disini ada masih leopard cat guys Kau ini lagi beraktivitas tuh ya Kucing bengal kucing hutan lah Meng Meng Gak beda server guys Beda server guys Ganti Sini ada serval Oke ada serval nih Tuh Serval cat Menurut gue sih kandangnya Asal lebih besar dikit sih Bisa sih Dia penyalahan luas guys Lalu enak kalo lebih besar ya Kandangnya depannya Dalamnya menurut gue kurang matahari sih Terlalu lembab Terlalu tertutupi Kayak gua ya Sedangkan mereka kan Kucing serval ini di savana Di padang rumput terbuka ya guys Lebih enak kalo kayak gitu ngeliatnya Next apalagi nih Lan nih Jadi ikonnya nih Harimau putih guys Gemes banget Guys kalo gue lagi beraktivitas di otor itu Suka gampang banget Bikin kulit wajah gue Jadi cepet kotor Dan bikin kulit wajah gue Jadi cepet cerawatan Karena dari dulu gue sering banget Beraktivitas di otor Ya merawat satwa kan Seperti biasa Dan itu Ternyata bikin kulit wajah gue Jadi cepet Mencerawat Tapi sekarang ya Senem banget sih Karena ya Gue udah nemuin Solusi yang tepat bagi gue Yang bikin kulit gue itu Jadi better banget guys Liat nih Mantap Ini semua guys Gara-gara Scarlet whitening guys Dari sekian Banyak skincare yang gue coba Susah banget buat nyari yang cocok Sama kulit gue guys Sampai sekarang Akhirnya gue bisa nemuin Skincare yang Bener-bener cocok Di kondisi kulit wajah gue Yang sensitif Dan ini dia Tada Agni series Dari sekian Wattening yang sukses Bikin jerat gue Kabur semuanya Pokoknya Kalian setelah berkegiatan seharian di luar Langsung cuci muka Sampai bersih Dan langsung lanjut Pakai serum andalan nih Apalagi kalau bukan Serum acne series Dari Scarlet Dengan textur yang super ringan Tapi napol banget buat jerawat Bikin kulit yang meradang Jadi calming gitu Karena Ada salicylic acid Plus Mugwortnya Jadi Jerawat juga cepet banget keringnya Dan yang paling penting ya Hidrasi kulit harus cukup Jadi kulit tuh gak gampang keringnya Nah Makanya gue pake krimnya Setiap pagi dan malam hari Karena ada double salicylic acidnya Yang wow banget Pokoknya Buat rawat kulit yang berjerawat Pastinya Udah ngaris lagi kan Sama acne series Dari Scarlet ini Kalau kalian punya masalah kulit Yang sama kayak gue nih Berjerawat Kalian wajib banget Langsung cobain nih Acne series dari Scarlet Udah sekarang kita lanjut ke videonya Oke Let's go Next Kita ke sebelah sana Ada apa aja sih sebelah sana Kucing-kucingnya Kita liat guys Oh ini Indo-Chinese tiger guys Mana tiger nih Indo-Chinese tiger Oh ini nih guys Nyamperin nih Panggil nih Hey guys Indo-Chinese tiger nih Bentuknya kayak gini nih Kecil banget ya emang sih Kayak Sumatra dia Halo Tidak cabut lagi nih Meng Sama komen gue Kandangnya harusnya bisa lebih besar lagi Lebih enak nih Halo Nih guys tuh Oh Untang lanting ya Kurus banget ini Apa lagi daerat Atau lagi gimana tuh Sampai melengking gitu Sampai si tulang ekornya Naik Keliatan banget Kurus Apa nih Saya jadi takut Gue jadi takut guys Ada apa isinya nih Seram banget kosong Ini wah Gak ada isinya kayaknya nih mah Padahal gak ada pembatasnya Sampai situ Sampai kolam Atau bisa liat dari kolam Oh iya ini masih bisa guys Tidak gede ini Apakah sama Ini masih kandangnya Indo-Chinese tiger kayaknya ya Ya kalau kayak gini mah Soalnya jauh banget Jaraknya dari tempat situ Ke Pembatas orangnya Oh itu harimau ya guys Bobo tuh Oh Harimau ya Bobo guys Indo-Chinese tiger juga kayaknya nih Bobo nih guys Harimau ini disini nih Cuk banget Eh baru bangun Bangun halo Enak nih kalau harimau Tempatnya ada tertutup goa Semih-semih goa Yang gelap dan adem nih Harimau suka banget Pasti kayak gini tempatnya nih Ya cuman untuk kandang opennya Menurut gue kurang ya Yang terbukanya Buat mereka lari Aktifitas dan lain Menurut gue sih Kurang dikit lah ya Kurang ada tempatnya Tapi sisanya oke nih Harimau nya gendut Bobo Adem Tempatnya enak Banyak daun juga Biar dia kalau boboan Lebih empuk guys Halo sayang Halo Nah 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 Ada lalat bangun dia Halo Caving gue gak dengeran guys Ini guys kandang harimau putih nih White tiger Kita lihat ada apa nih Ada berapa ekor nih harimau nya Satu situ Tiduran keliatan Ada lagi belum keliatan Harimau putih White tiger Panter 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 Iya Oh iya bener Ini ada harimau siberia Sama harimau benggala Benggalanya yang putih katanya Itu guys Harimau putihnya tuh Lagi bobo di pojok Menurut gue juga Kurang gede kandangnya Ini zoo Penyalahan luas Sebenarnya kalau bikin kandang harimau Lebih besar Lebih enak Itu di pojok tuh bobo tuh Harimau putih tuh Itu pendapat teribadi gue ya guys Kalau kalian punya saran lagi Komen di bawah aja Kita diskusi bareng-bareng ya Untuk melihat Kau Kau Pen Zoo Di Thailand Harimau siang tidur ya normal, majar, kerjanya bobo guys mau chafingin juga ada kaca guys, gak bisa gak bisa chafing, chafingnya deh, cobain siapa tau bisa telepati tapi enggak ya len, eh len lagi meng nah ini dia ada tempat edukasinya guys ya zoo selalu punya tempat untuk edukasi dan harus punya tempat buat edukasi tuh harimau berrevolusi dari situ dari minelodon fatalis terus pinggal tiger gitu jadi kecil guys oh ini saya bertut nih evolution of cat radiasi radiasi cat family oke kita liat ini tongkoraknya dari ada harimau, ada cita, ada small cat pasti paling besar harimau sih, tiger dan ini tongkoraknya kayak gini guys oke guys, kita lanjut di cat kompleksnya nih masih ada satu jajaran lagi kita liat ada kucing apa aja sih di cat kompleksnya cow-cow open zoo guys 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 disini ada pantera pardus ya ada leopard ini gelap karena udah sore dan lagi mendung guys sebenernya udah hujan gerimis sih udah gerimis cuman kita lanjutin terus kita masih pengen liat ada kucing apa aja nih cat kompleksnya nih katanya ada leopard kita liat mana leopardnya nah come on guys oh itu guys di atas itu tuh nah itu guys liat udah kayak ninja kan nah itu guys yang gelap-gelap itu di atas itu itu dia leopardnya udah kayak ninja emang gokil di kandang aja kita seterinya apalagi kalo di hutan ya guys gokil next come on guys nah disini ada puma atau koger katanya atau mountain lion ini guys tuh mantep ini bagus kadang ini ini hijau terus ada matahari bisa masuk lebih gede lagi kadangnya bagus disini juga tetep ya guys ada tiger enemy jadi apa ancaman buat harimau ya guys pasti ada namanya edukasi kalo di kebun batang tuh kalo jaman dulu dibunuh karena untuk bulunya diambil guys tuh human hunts for tiger skin, bone and organ for cell jadi banyak banget orang memperdagangkan harimau tapi ya itu untuk anggota tubuhnya aja kayak kulitnya doang, tulangnya doang anggota tubuhnya kayak misalkan organnya tuh ditulis disitu ya itu yang bikin harimau mau punah guys dari dulu udah kayak gitu nah sekarang harus di stop ya gak balik lagi guys udah beda jaman ya guys start lagi apalagi nih disini nih disini ada black jaguar wow serem banget guys black jaguar wuh itu lagi main lagi gemes banget hey halo ini black jaguar guys keren banget beset sekarang abis black jaguar gede lagi nih guys udah liat black jaguarnya itu dari amazon ya black jaguar tuh kucing keren juga sih resist banget jaguar tuh bahasa sana artinya one shot one kill ya itu kalo gak salah kalian bisa gugungin juga karena rahangnya itu paling kuat dibanding kucing-kucing lain singa harimau pun rahangnya masih kuat ini tekanan rahangnya jadi kalo gigitan paling kencang siapa? jaguar bukan singa bukan harimau gokil serem banget sekarang abis nah ini dia kandang besar baru ini oke ini kandang nih bagus tuh ada harimau nya guys udah keliatan walaupun belum liat papannya ada apa isinya ini ada emeng ada indochinese tiger oh banyak kesini Thailand ya Thailand dia lebih ke indochinese tiger dibanding begalanya guys sama Sumatera dia banyaknya indochinese tiger mungkin karena perdedarannya dekat tempat Thailand tuh ya gue juga lupa sih indochinese tiger itu belah mana persebarannya patria tigris kolbeti ini indochinese tiger gak kedengeran guys tapi untuk kandang nih ya perlu dibersihin aja sih udah oke sebenernya kayak udah lumutan terus juga tutup atasnya untuk matahari masuk kayak fiber gitu kayak gini nih jadi gak masuk matahari kan gelap karena udah kotor gitu sih karena mungkin besar banget ya guys zoonya jadi untuk panitoneksi udah mahal ditambah tahun lalu 2 tahun kita dihajar sama pandemi ya itu berat banget untuk semua zoo di dunia guys lanjut apa ya meng lagi gitu meng nah ini dia halo masih harimau harimau apa ya kita lihat pasti sama lagi masih indochinese tiger tuh kandangnya besar nih lumayan bagus nih keren cuman kalo bagi gue ya kalo bagi gue ya kelemahannya ya kalo gue liat sih begitu gue liat nih ada yang bikin gue ganjel sama gue takut ya itu kan ini kan bisa naik atas batu itu ya guys harimau bisa manjat nah begitu dia berdiri di atas batu itu dia bisa ngorek ngorek kawat yang udah keratan yang pasti gampang patah gampang putus nah itu awalnya kalo dikorek-korek jebol dia bisa keluar guys kalo gue liatnya kayak gitu ya cuman gatau karakter harimau nya dia kalem gak santai gak sehingga aman-aman aja di dalam kandang gitu kan gue gatau karakter harimau nya cuman kalo gue sebagai yang suka harimau nilai itu kayak langsung tering ketahuan gitu dimana titik lemah kandang ini oke semoga diperbaiki diperbagus lagi dibersihin zoo nya biar makin mantep semoga menjadi zoo kelas dunia lah fan banget mantap ini guys masih ada lagi kucing disini white lion nya harimau putih pasti harimau beggala tapi isinya singa putih guys eh tadi oh white lion bukan white tiger asafirullah lelah guys sorry sorry efek kecapaian oke ini white lion beneran halo gemes banget halo eh eh santuk kelap-kedip doang gemes banget halo disini gak ada baby tiger nya gitu ya yang bisa kita lihat atau interaksi malah aku pengen interaksi sama baby tiger nya guys pasti temen-temen juga pengen pada lihat kan kayak gimana gimana gak boleh bukan gak boleh mungkin gak ada atau mungkin emang gak boleh gak tau deh pokoknya gak ada guys disini halo jadi kita lebih liatin aja kayak gimana kau ke open zoo ya buat kalian kesini jadi ada gambaran buat temen-temen juga yang gabut kalian di rumah ikut jalan-jalan bareng gue jalan-jalan virtual bareng kalian suhu di asia kemarin udah singapura sudah sekarang lagi Thailand kau ke open zoo ini ocelot guys oh punya ocelot juga guys kelas ocelot kecil nih ocelot kecil tangkas kalau liat kanan gini gua itu yang dekat-deket dulu ada gak yang dekat-deket pokoknya dekat kita ya guys so dekat kita aman baru liat ke dalem tapi kayaknya disarangnya deh ocelot soalnya kecil banget guys ocelot kayak gini nih kecil nih ocelot yang ngumpet guys susah ketawanya mungkin dalam box sarangnya gitu ini karakal sama links kan karakal links mana dia karakal udah pada liat kan oh ini dia karakal nih ya udah pada liat temen-temen ya karakalnya gue juga pernah ngerawat karakal hei yoo karakal hei hai eh hei eh ehehe hrrrr Ayo kekuap guys, kekeluaran mantuk ya, kandangnya oke guys maksudnya bersih ya kucingnya juga gendut nggak kotor cuman kurang besar aja kalau menurut gue gini, lanjut kita lihat ke jungle cat, ini dia kucing hutan kayak kucing rumahan cuman gede, ini artinya artinya jangan masukin tangan takut ngigit, takutnya gores, bahaya ini kucing masih gigit, kayak gini kucingnya, kalau udah gigit mukanya nyebelin oke ini lompat cat lagi, ini kucing bengal, bukan macar tutul ya, masih ada lagi cat kompleksnya, ini jaguar lagi guys jaguar kuning atau beli jaguar ya, oh ini guys jaguarnya nih, halo lagi bobo ya, jaguar nih bedanya sama matul, kalau jaguar totohnya lebih tebel ya guys ya, lebih gede juga, bukan totoh tapi kayak rose dibilangnya, lebih tebel badannya lebih bantet nggak seramping leopard ya, dan ini gigitnya paling kencang katanya, ish seneng banget, kepalanya gede gitu guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Karena kadang-kadang satuannya ngumpet, kadang juga emang fator kacanya single kita nggak bisa lihat jelas ya. Tapi koleksinya mantep-mantep sih. Singa udah ada, singa putih, singa biasa ada. Harimau ada yang putih, dari Bengal ada juga jenis Chinese. Ada karakal, ada serval, ada selot, ada black jaguar, ada jaguar, ada fishing cat, ada jungle cat, ada leopard. Nggak sih tadi? Leopard cat. Tuh, makanya 9 jenis satua kucing besar tuh susah loh guys ya. Karena mereka nggak banyak jenisnya, tapi di Kau Kau ini udah punya banyak jenis spesies gokil banget. Oke, jadi kalau kalian suka konten ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ya guys. Thank you, yang udah selot support gue. Sampai sekarang gue bisa jalan-jalan ke Thailand untuk bikin konten ke kalian semua. Jadi gue nggak di Indonesia doang, tapi Singapura udah, Thailand sekarang. Oke, kalau kalian request mau keliling mana lagi, zuru-zuru yang bagus, kasih rekomendasi ke gue, bisa komen di bawah ya guys. Oke guys, thank you nonton. Jangan sampai kelewatan episode sebelumnya, dan jangan lupa juga untuk nonton episode setelah ini. Oke, see you next video guys. Thank you nonton, bye-bye. Sub indo by broth3rmax